Poltekes Kemenkes Padang sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang memiliki visi dan misi berkelanjutan berdaya saing, menyelesaikan pendidikan vokasi dan profesi yang inovatif, serta didukung dengan fasilitas lengkap dan tenaga pendidik dosen yang handal. Untuk mendata dan menggalang partisipasi para pemangku kepentingan, khususnya alumni, pada Kamis pagi Poltekes Kemenkes Padang mengadakan workshop Treasure Study. Dengan mengangkatkan tema tentang kesiapan alumni menghadapi dunia kerja di masa adaptasi kebiasaan baru, kegiatan dibuka langsung oleh Kasubak Akademik Poltekes Kemenkes Padang Yosrida Hakim yang diikuti oleh calon lulusan dan alumni Poltekes. Ketan wasop tersebut ini terdiri dari seluruh jurusan di Poltekes Kemenkes Padang, yaitu enam jurusan. Jurusan kesehatan lingkungan, jurusan kebidanan, jurusan gizi, jurusan keperawatan, jurusan kesehatan gigi, dan jurusan promosi kesehatan. Untuk melacak alumni Poltekes Kemenkes Padang di mana mereka bekerja dan juga sebagai rekam jejak dari alumni di mana-dimana saja mereka berada di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Dan juga untuk mengetahui outcome dari pendidikan, dari dunia pendidikan ke dunia bekerja. Tema yang diangkat dalam seminar ini dinilai sangat cocok dengan perkembangan saat ini. Persaingan ketat dalam mencari lapangan kerja saat ini memang tidak bisa terhelakan. Jumlah tamatan dengan lapangan kerja yang tersedia pun tidak sebanding. Dalam workshop tersebut, Poltekes Kemenkes Padang tidak tanggung-tanggung menghadirkan Profesor Irwan Prayitno sebagai narasumber. Selain memberikan motivasi kepada peserta, Gbenur Sumba dua priode tersebut juga menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipersiapkan oleh calon lulusan maupun alumni dalam menghadapi dunia kerja. Jadi kan alumni Poltekes itu perlu bekerja. Dan oleh karenanya para alumni perlu mengetahui apa pekerjaan yang akan dimasuki, baik dari segi persyaratan yang harus disiapkan dan kemudian pekerjaannya apa bentuk jenisnya. Sehingga dengan melihat informasi yang diketahui tentang pekerjaan, dia bisa mengukur diri apakah bakatnya, minatnya, passionnya sesuai atau tidak. Kalau memang sudah sesuai, maka dia bisa memulai proses untuk pendaftaran, untuk menyiapkan diri, untuk lebih kepada persiapan tesnya, persiapan dokumennya, yang kemudian semuanya dikerjakan tentu dengan kesungguhan, fokus serius dan insya Allah dia akan bisa bekerja. Karena saya melihat pekerjaan itu banyak yang ada di setar kita yang berkualitas yang tidak banyak. Jadi persiapan diri untuk menjadi orang yang berkualitas, profesor yang berkualitas, itu yang saya pesankan kepada para alumni di Poltekes ini, supaya mereka siap untuk bersaing dengan situasi global dan persaingan ketat saat ini. Dalam kesempatan tersebut, meyakini para lulusan yang dihasilkan Poltekes Kemenkes sudah pasti berkualitas, karena input penyelesaian masuk ke akademik sangatlah ketat. Dengan membawa nama besar sebagai lulusan negeri menjadi poin penting bagi lulusan untuk menjadi pertimbangan bagi penyedia lapangan kerja. Randi Eka Putra, Padang TV